Intro Warga desa Mekardaya kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ini dikejutkan dengan adanya temuan sebuah benteng peninggalan Belanda yang terkubur selama beberapa ratus tahun. Puluhan warga bahu-membahu melakukan penggalian dengan menggunakan alat seadanya. Bangunan tua yang diberi nama benteng baterai ini dulunya digunakan sebagai lokasi pengintayan musuh Belanda. Jika cuaca sangat cerah, dari atas benteng yang memiliki ketinggian 50 meter di atas permukaan laut ini dapat melihat kawasan pesisir Indremayu dengan sangat jelas. Selain digunakan untuk pengintayan, bangunan tua ini juga dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata dan cadangan makanan oleh para tentara Belanda. Pada tahun 2004 silam, warga setempat pernah mencoba melakukan penggalian. Namun, hal tersebut urung dilakukan lantaran keterbatasan alat dan biaya. Kini, dengan dorongan dan suaranya masyarakat, proses penggalian pun mulai dilakukan secara bertahap. Tertimbun rumpuran lah. Sedimnya sebuah tinggi juga disini cukup lebat, pepohonan dan lain sebeginya. Kemudian kami mencoba pada tahun 2004, kami datang kesini melihat-lihat. Kemudian kami mencoba membuat proposal pada saat itu, di sebut bar, namun tidak ada tanggapan. Terus kami mencari inspector lah. kebetulan ketemu dengan sekelompok masyarakat, komunitas yang namanya Pekuyuban Semedang Larang. Dengan harapan, karena memang dia imajenya itu masyarakat yang ini terhadap kebudayaan, barangkali kami berharap tadinya dia bisa membuka akses ke sini. Diharapkan setelah proses penggalian menteng baterai ini selesai, mampu menantangkan wisatawan dari berbagai daerah untuk dapat menikmati pesona dari bangunan bersejarah ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, Abi Prambani melaporkan.